Intro Kali ini saya berkunjung di tempat wisata Terdapat villa, kolam dan taman yang cantik Mau tau lokasinya? Simak terus video berikut ini Pemandangan di malam hari kita bisa melihat terangnya lampu di kota Karena wisata ini berada di atas perbukitan Sekitar 20 km dari Maros dan kota Makassar menuju ke Patalasan Dengan butuh waktu tempuh sekitar 40 menit saja Saya bersama teman-teman menyempatkan waktu untuk bertibur karena sudah lama tak berjumpa Sekitar jam 8 malam kami sampai di lokasi di parkiran Dan kami pun berencana untuk camping di tempat wisata ini Suasana malam hari sangat sejuk dan cocok untuk diskusi dan bercanda tawa bersama teman-teman Wisata ini dikelilingi tembok jadi untuk keselamatan kayaknya terjamin deh Karena hanya memiliki satu pintu saja Setelah ngemil dan makan malam tak terasa sudah larut malam Dan saatnya kami istirahat Ya kembali lagi di Jelajah Wisata Indonesia Dan bersama teman-teman petualangan lintas alam Bagaimana keseruannya? Let's go! Untuk nginap di lokasi wisata ini Untuk mendirikan tenda kita membayar sebesar Rp. 32.000 Dan disini juga tersedia kolam renang dan villa untuk penginapan Lokasi wisata ini berada di desa Timbuseng Kecamatan Patal Lasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Dengan memiliki fasilitas mosollah, WC umum, villa, area camp, gazebo, kolam renang Dan tempat anak-anak bermain Ba trapped anak-anak bermain Gika di deskripsi di atas Lemeth, IFS Mereka berada di situ Dan tidak payah ya mungkin cukup sampai disini untuk perjalanan saya di Jelajah Wisata Indonesia dan temukan tempat wisata lainnya salam Rimba Adventure melaporkan kita kemana selanjutnya? dan mereka juga disana Sarfina bagaimana? mantap oke, kita sudah sampai di desehan bili-bili selamat menikmati 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 selamat menikmati